Justin The Highlight Getchee Pertarung yang jarang sekali melakukan takedown pada sang lawan. Ia adalah seorang petarung yang lebih mengandalkan stand-up fighting atau gaya bertarung atas dan kerap memanfaatkan kekuatan kakinya untuk melumpuhkan sang lawan melalui sebuah tendangan guys. Hal tersebut terbukti dengan sukses menumbangkan beberapa nama besar seperti diantaranya James Fick, Edson Barboza, Donald Cerrone, Tony Ferguson, dan lain-lain. Nah, tentu kalian penasaran kan seperti apa dan bagaimanakah sejarah singkat dan perjalanan karir tentang salah satu petarung terbayu FC yang bernama Justin Getchee selanjutnya? Maka dari itu, mari kita simak ulasannya dalam video berikut ini. Tonton sampai habis ya! Justin Ray Getchee atau yang biasa kita kenal dengan nama panggung sebagai Justin Getchee ini, lahir tepatnya pada tanggal 14 November 1988 di Arizona, Amerika Serikat. Ia memiliki seorang ibu yang bernama Kalorina yang bekerja sebagai seorang kepala kantor keturunan Meksiko. Sementara ayahnya adalah seorang penambang tembaga yang bernama John Ray Getchee. Diketahui Getchee mulai bergulat, yakni saat ia berusia 4 tahun. Saat itu, ia sempat bersekolah di Shefford High School, yang dimana pada saat itu, ia menjadi seorang finalis sebanyak 4 kali. Sedari kecil, ia memang sangat menyukai olahraga gulat. Namun diketahui, Getchee juga sempat bergabung dengan sebuah klub sepak bola dan juga baseball di sekolah menengahnya, guys. Singkat cerita, pertama kali Getchee bergabung dengan seni bela diri campuran sebagai mahasiswa baru di Colorado, yakni ketika ia bergulat dengan beberapa petarung UFC seperti di antaranya, George Xavier, Clay Guida, dan juga Donald Cerrone. Dalam sirkuit regional di Colorado dan Arizona, Getchee sukses mengumpulkan rekor profesional dengan tak terkalahkan. Salah satu kemenangan awalnya, yakni saat menghadapi petarung veteran UFC yang bernama Drew Fickett. Saat itu, Getchee sukses memenangkan pertandingan melalui sebuah KO hanya dalam waktu 12 detik saat memasuki ronde pertama. Terlepas dari ilmu bela diri gulatnya, ia adalah sosok petarung yang jarang sekali melakukan takedown. Yang ada, Getchee lebih sering menunjukkan gaya bertarung atas atau stand-up fighting yang sangat memukau. Petarung berjuluk The High Glegge ini terkena dengan kekuatan pukulannya yang sangat cepat, dan sebuah tendangan kaki yang ditujukan untuk melemahkan serangan sang lawan, guys. Saat itu, Getchee menandatangani kontrak dengan World Series of Fighting pada tanggal 2 Desember 2012. Dan kemudian melakukan debutnya pada tanggal 23 Maret 2013, sepatnya saat melawan seorang petarung yang bernama Getchee Skafal Sente. Dalam pertarungan tersebut, Getchee sukses menyelesaikan pertarungan di babak pertama, yakni melalui sebuah TKO setelah dokter meminta wasit untuk menghentikan pertarungan. Karena mata kiri bagian atas dari sang lawan telah mengalami sebuah robekan yang cukup parah akibat terkena pukulan keras dari Getchee. Kemudian, pada tanggal 14 Juni 2013, ia kembali ditunjuk untuk melawan Brian Cobb, yang mana dalam pertandingan itu, lagi-lagi The Highlight sukses mengalahkan sang lawan melalui TKO, akibat terkena kekuatan tendangan kaki yang sangat keras di babak ketiga. Empat bulan setelah itu, Getchee kembali dijadwakan untuk melawan seorang petarung yang bernama Lauzhan, tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2013. Yang mana dalam pertandingan itu, ia sukses menumbangkan lawannya melalui KO dengan sebuah pukulan kanan di ronde kedua. Dengan tiga kemenangan terakhirnya itulah yang akhirnya membuat nama Justin Getchee mulai dikena oleh dunia pergulatan. Singkat cerita, pada tanggal 4 Mei 2017, Getchee mengumumkan bahwasannya, ia telah memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan Ultimate Fighting Championship atau UFC. Ia melakoni debutnya di ajang tersebut, yakni pada tanggal 7 Juli saat melawan seorang petarung yang bernama Michael Johnson. Dalam laganya kala itu, Getchee berhasil memenangkan pertarungan melalui sebuah TKO di babak kedua, yakni melalui sebuah kombinasi pukulan dan juga serangan lutut. Kemenangannya tersebut membuat nama Justin Getchee semakin terkena dan menjadi sorotan awak media. Setelah beberapa kali ia mendapatkan kemadangan, akhirnya dalam pertandingannya kalah menghadapi seorang petarung yang bernama Eddie Alvarez pada tanggal 2 Desember 2017, ia harus menerima kekalahan dengan KO tepatnya pada ronde ketiga. Beberapa bulan kemudian setelah kalah dari Eddie Alvarez, Justin Getchee kembali ditunjuk untuk melawan seorang petarung terbaik lainnya yang bernama Dustin Poirier, yakni pada tanggal 14 April 2018 dalam UFC Fox 29. Dalam pertandingan kalah itu, lagi-lagi The High Glide harus menerima kekalahan dari Dustin Poirier melalui sebuah TKO di ronde keempat, setelah kedua petarung ini saling beraduk pukul. Setelah laga itu berlangsung, akhirnya terungkap bahwa tendangan kaki Getchee telah menyebabkan robekan pada sebagian otot paha depan Dustin Poirier. Sebelumnya, saya tidak sadar akan hal itu, namun saya mengetahuinya, yakni pada malam hari ketika hendak beristirahat. Getchee telah berhasil merobek otot paha saya. Sebelumnya, saya memang pernah mengalami hal seperti ini kalah bertarung melawan Jim Miller, namun memang tidak separah ini. Ujar Dustin Poirier saat wawancara. Empat bulan setelah kekalahan melawan Dustin Poirier, Getchee kembali dijadwakan untuk bertarung melawan Allah Quinta pada 25 Agustus 2018 dalam UFC Fight Night 135. Namun sayangnya, pada tanggal 28 Juli 2018, La Quinta mundur dari pertarungan dan harus digantikan oleh pertarung lain yang bernama James Vick. Dalam pertandingan itu, akhirnya Justin Getchee bangkit dari dua kekalahannya dengan sukses memenangkan pertarungan melalui sebuah KO di roda pertama. Setelah itu, Getchee kembali ditunjuk untuk menghadapi seorang pertarung yang bernama Edson Barboza, tepatnya pada tanggal 30 Maret 2019. Dalam pertarungan tersebut, The High Glide sukses menumbangkan Barboza melalui sebuah pukulan tangan kanan yang sangat keras, sepat di ronda pertama. Selanjutnya, ia dijadwakan untuk menghadapi seorang pertarungan yang bernama Dona Seroni, yakni pada tanggal 14 September 2019. Dalam pertandingan itu, lagi-lagi Getchee sukses memenangkan pertarungan melalui sebuah TKO di ronda pertama. Kemudian, setelah kemenangan atas Dona Seroni, Justin Getchee sukses menaklukkan pertarungan hebat lainnya yang bernama Tony Ferguson dalam duel UFC 249. Dalam pertarungan itu, The High Glide sukses mengalahkan Tony Ferguson pada ronde kelima. Saat itu, Tony nampak kesah atas kekalahan yang diterimanya saat menghadapi Justin Getchee, sebab laga yang berlangsung di Veterans Memorial Arena itu berakhir dengan kemenangan TKO untuk Justin Getchee pada ronde kelima. Tony Ferguson mengklaim bahwa laganya kontra Justin tersebut dihadapinya dengan tanpa persiapan yang matang. Dan menurut Tony, tubuh dan gaya bertarungnya memang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk melawan sang juara asa Rusia yang bernama Khabib Nurmagomedov. Sebelumnya, Tony Ferguson memang telah dijadwakan untuk menghadapi Khabib pada bulan April lalu. Pasalnya, ia berhak menjadi penantang The Eagle untuk sabuk juara kelas ringan UFC. Namun, karena adanya pandemi ini, Khabib yang saat itu berada di Digestan, Rusia tidak bisa keluar dari negaranya. Oleh karena itu, akhirnya pihak UFC tak lama mengumumkan bahwasannya Justin Getchee lah yang akan menjadi pengganti Khabib untuk melawan Tony. Kemudian beberapa bulan setelah itu, Justin Getchee ditunjuk untuk bertarung dalam UFC Lightweight Championship dengan melawan The Eagle Khabib Nurmagomedov pada 24 Oktober 2020. Seperti yang kita tahu, laga tersebut sukses dimenangkan oleh sang juara yang bernama Khabib Nurmagomedov, yakni melalui sebuah kuncian yang bernama Triangle Chalk tepat di ronde kedua guys. Dalam sesi wawancara, sebelumnya Justin Getchee telah berjanji bahwasannya ia tidak akan melakukan tap apabila berhasil dikunci oleh Khabib. Mengetahui hal tersebut, Khabib yang awalnya akan mengalahkan Justin Getchee melalui sebuah kuncian yang bernama Armbar, terpaksa harus mengubah strategi dengan teknik kuncian lain yang bernama Triangle Chalk. Sebab jika ia melakukan teknik kuncian yang bernama Armbar, maka dapat dipastikan Khabib akan mematahkan tangan Getchee. Karena memang sebelumnya ia sudah berjanji untuk tidak akan melakukan tap up apabila berhasil dikunci oleh Khabib. Sedangkan Khabib sendiri tidak ingin melukai Justin Getchee di hadapan orang tuanya. Karena memang pada saat itu, kedua orang tua Justin Getchee hadir untuk menyaksikan pertarungan putranya. Usai pertandingan tersebut berlangsung, kedua pertarung hebat tersebut saling menunjukkan simpah sportifitas yang sangat tinggi guys, seperti yang kita saksikan dalam video berikut ini. Nah, itulah sedikit ulasan tentang sejarah singkat dan perjalanan karir dari salah satu pertarung terbaik UFC yang bernama Justin Getchee versi LPM TV. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai disini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian semua terhibu dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi. Baiklah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys. Terima kasih.